Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Jokim channel ya gesya saat ini kita lagi ada di kandang klosos yang berlokasi di Jomis Oke sebelum ke video saya doakan untuk para penonton selalu dalam kondisi sehat dilancarkan rezekinya dan disemudahkan segala urusannya amin amin kita lagi ada di kandang klosos dengan dimensi 120 x 12 meter lokasi ada di Ciamis dengan populasi 46.000 ekor ayam sekarang umur ayam 15 hari untuk bobot udah cukup bagus walaupun masih telat sedikit 590 gram untuk bobot 15 hari ini untuk kondisi ayam terpantau sehat nyaman lebih optimal ayam kondisinya sudah dilakukan grading juga untuk area ini area grading untuk kondisi siang hari yang cuacanya juga panas dan malamnya ekstrim cukup ada kendala dalam pemeliharaan ya gesya baik dari penggunaan pemanas yang lebih panjang dari teknis kegiatan pemeliharaan seperti pelebaran dan lain-lain itu juga kita bedakan daripada periode-periode sebelumnya ketika kondisi cuaca mendukung pukul 16 tanggal 20 eh tanggal 1 September sekarang cukup panas hari ini siangnya sehingga untuk eksos yang menyala 4 unit kelembaban malamnya cukup tinggi juga tetapi suhu juga rendah sehingga kita harus memperbaiki sistem ventilasi yang ada di dalam kandang tidak disamakan seperti sebelumnya ketika kondisi nyaman tapi kita bisa lihat untuk kondisi ayamnya sehat Alhamdulillah untuk depresi juga masih kecil di depan ada proses pelebaran sedikit untuk menyekat bagian area inlet agar tidak terlalu menumpuk disitu karena ketika dalam kondisi panas otomatis ayam akan mengejar area yang lebih segar otomatis yang lebih segar di depan karena inletnya di depan sehingga ayam lebih menumpuk ke depan maka dari itu dilakukanlah penyekatan seperti ini di area setelah inlet agar tidak ada penumpukan disitu ketika terjadi penumpukan yang berlebihan ya pasti nanti untuk keseragamannya jelek rasio tempat makan tempat minum tidak tercapai sekam juga cepat jelek itu adalah salah satu alasan dan kenapa perlu dilakukanlah penyekatan untuk satu kandang ini hanya ada tiga sekat ya yang pertama itu di depan inlet yang kedua ayam normal selanjutnya yang ini untuk grading ini normal sampai belakang pemeliharaannya juga cukup menyita banyak waktu untuk umur-umur kecil masa-masa brooding karena kita belum menggunakan pakan otomatisnya ya otomatik feedernya turun setelah umur 11 hari dimana ayam sudah cukup tinggi dan tidak naik ke tempat pakan biasanya untuk ayam yang kecil dan tempat pakannya lebih dini turun nanti dampaknya seperti itu ayam pada masuk ke pakan akhirnya kotor pakannya sehingga menurunkan kualitas terhadap pakan ya kebersihannya ya seperti ini contohnya salah satu tempat makan yang sudah dimasukkan ayam ada kotorannya nah kita atur ketinggian bagusnya saat sejejar dengan dada seperti ini dengan tombolok ayam Oke baik teman-teman sedikit review singkat dari saya semoga memberikan hiburan manfaat jangan lupa dukungannya untuk like comment dan subscribe channel ini agar lebih maju dan berkembang dalam memberikan informasi-informasi seputar kandang klosos Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh